Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Dan jangan pernah tinggalin mama Iya ma Kenapa perasaan gue jadi gini sih? Jangan lupa subscribe channel ini 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 Assalamualaikum ibu Satu dua ya Siap Jangan lupa subscribe channel ini 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 kita akhirnya kandri keren woi dimana lo nyokap lu gak berhenti-berhenti nanyain gue di deket rowongan abis berantem gue what serius lo mi apa gue kesana sekarang tenang ya bestie makasih ya kak untung ada kak Andre iya sama-sama emm kak motorku emm by the way kak Andre kayaknya tadi berantemnya toxic banget lagi kesel ya yyyyoo yyyyoo yyyoo Gimana sih, caranya biar kita tahu Kalau kita udah suka sama seseorang Maksud gue, kayak Tanda-tandanya gitu Gampang, Kak Pertama, kita ngerasa pengen jadi deket dia terus Kedua, marah kalau dia mengabaikan lo Atau gak peduli sama lo Tiga, lo selalu kepikiran dia terus Keempat, lo rela ngelakuin apa aja buat dia Bukan karena faktor timbal balik Kasian, atau faktor-faktor lainnya Melainkan lo tulus Lo tulus ngelakuin segala hal buat dia Yang gak pernah lo lakuin ke siapapun Dan terakhir Lo marah, lo kesel Kalau dia pengen pergi dari hidup lo Jujur Selama beberapa bulan ini Kehidupan Al berubah drastis Kebahagiaan terus menyelimuti dirinya Kenapa gue harus jadi pacar lo? Karena lo bakal jadi cowok paling beruntung Kalau pacaran semua gue Anggap aja kita gak pernah ketemu Namun Perkataan Gali dan nyonya Alphanda Terus mengusik pikirannya Apa dia benar-benar sudah merepotkan Andre? Membuat hidup cowok itu menjadi sulit Lo bener-bener cowok yang tulus dan baik, Dre Bye, Andre Gak nyangka gue dendriin balik sama Kak Andre Wajib pamer ke temen-temen nih Mi goreng Eh buset Demi naun si Andre ngalahin preman-preman ini sendiri Keblok Woy Pahlawan kesiangan lo Rempong doang digedai Anjir Jadi menurut lo gue udah suka sama dia? Menurutku iya Kalau gue suka Kenapa Kak Andre gelisah dan kesel waktu dia minta udahan? Kak Andre aneh deh Gak pokok sama perasaan sendiri Gue baru pertama kali kayak gini Sekarang Kak Andre ke rumahnya Dan bilang Kalau kakak suka sama dia Sebelum terlambat Tuhan Aku mohon Jangan ambil aku sekarang Jangan ambil aku Jangan ambil aku Mata Jangan ambil aku selamat menikmati hari ini gue ngapain ya anjrit mulai halu nih gue minggu ini gue cuci darah hari kamis makanya jangan hujan-hujanan maaf dok oke tubuh resep ini di apotek ya terima kasih dok permisi mau kemana kamu andre mau check up bun tungben gak perlu diingetin dulu ya itu artinya andre udah dewasa dong bun gak perlu bun diingetin lagi udah ya andre berangkat tunggu dulu mulai sekarang kalau kamu check up dokter andi yang ke rumah bukan kamu yang kesana loh jadi jangan kemana-mana tapi kenapa bun andre gak mau kayak gitu bunda makasih mbak samperin mama ke tempat kerja deh bang bang ojek festival musik di SMA Sakura wih bakal seru nih SMA Sakura ngadain festival musik dan tentunya ngundang alumni nya juga lo liat dimana Fik nih di postingan instagramnya ya kalian mau kesana kapan acaranya minggu depan iya yang ikut dong kalian kalau mau ikut ikut aja bebas kok biasanya yes gak 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 usah ngikut ini khusus alumni SMA Sakura oke sayang sayang mau kemana aku ikut gak usah makasih ya neng iya pak gimana sih kalau kerja tuh yang becus liat pelanggan saya pergi jadinya mama kamu niat kerja gak sih misi misi permisi mama oh ma mama kenapa ayo bangun ma heh ibu kamu tuh gak becus kerja liat ini semualah dia ayo ma bangun kesian banget sih ibu itu dimarahin sampe segitunya hai cantik ngapain berdiri disitu eh abang ganteng ini loh ada pelayan yang lagi dimarahi bosnya kasihan banget saya minta maaf bu mama saya gak sengaja maaf 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 terus dari tadi saya bosen dengernya ala ya saya gak peduli dia sengaja atau enggak kamu bisa ganti gak ada apa ini siapa kamu saya temannya anak ibu ini orang miskin ini udah bikin pelanggan saya pergi dan ngancurin barang-barang saya tapi dia gak bisa ganti lagi saya yang akan ganti ibu berapa gak usah makasih Vick tapi itu gak perlu gue gak mau ngereputin siapapun lagi bu saya akan ganti tapi bukan pake uang saya akan bekerja disini heh bodoh kamu ada yang mau bantu ditolak yaudah mulai besok kamu bekerja disini tanpa dibayar plus ibu kamu juga kenapa kamu ngomong begitu biarlah ini jadi tanggung jawab mama al bisa koma mama percayakan sama al harusnya lo terima bantuan gue tadi gue akan udah bilang gue gak mau dianggap mereputkan siapapun lagi ayo ma iya sayang aku lagi sama temen-temen iya beneran sayang udah dulu ya perasaanku gak enak nih kayak panas gitu iya minggu depan aku telepon lagi oke kalian mau minum apa nih malam ini gue yang teraktir deh gimana kalau teh perda stres gue lagi banyak pikiran soalnya ini emang gue bisa mikir suwe gak 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 boleh drop besok harus bantuin mama kerja ada alkoholnya kah oh Andre kenapa sih lo oh iya Andre tadi siang gue tau Fik 2 hari yang lalu alminta udahan hah serius lo kenapa pada liat ke gue mau tau pendapat gue ya bagus lah berarti dia udah sadar kalau selama ini dia cuma nemfatin dan ngerepotin lo doang gue lo gak ngerti rasain jadi gue gal gue pengen dia ngerasain kebahagiaan sebelum kematiannya aduh gue malu diliatin kemarin gue masih diem karena lockman gue tapi makin didiemi lo makin gak bisa dibiarin lo sadar ucapan lo yang kemarin yang bikin dia ngakirin semuanya gue gue rasa perempuan itu mundur bukan karena ucapan gue coba lo tanya nyokap lo ngomong apa dia setelah tau kebenarannya tau kebenarannya siapa yang ngasih tau nyokap gue lo lo tanya aja sendiri nyokap lo eh bentar dulu Ndre ada yang mau gue ceritain woy lo ngasih tau nyokapnya si Ndre dia nanya ya gue jawab yang jujur ya lo kasih alasan apa kek dia si Ndre yang ngasih tau sendiri mungkin selama ini si Ndre belum jujur karena dia lagi cari cara biar situasinya gak jadi kayak sekarang lo gimana sih gal lo ngerusak semuanya tau gak gue cuma lagi ngelakuin yang terbaik buat temen gue gak usah terlalu ikut campur gal sifat lo tuh emang gak pernah berubah over sama semuanya capek gue ladenin lo jadi bunda udah bicara sama pacarnya si Ndre iya bunda sadar gak sih bunda tuh keterlaluan tau gak biarlah si Ndre jalanin hidup sesuai yang dia mau sama orang yang dia pilih juga bunda jangan terlalu ngatur dia dia sudah besar pak dan soal kekhawatiran bunda tentang masa depan dia papa udah bicara dan papa percaya anak kita akan melakukan yang terbaik untuk hidup dia sendiri pak dengerin bunda dulu bunda tau niat perempuan itu gak baik pak dan bunda bukan asal lebak sebelum bunda bicara sama perempuan itu bunda nanya-nanya dulu sama Gali aduh udah nunggu lama ya maaf ya tadi di jalan macet gak apa aku tante santai aja Gali juga baru nyampe ada apa kan tumbin ngajak ketemu kamu pasti tau dong pacarnya Ndre tante ngajak kamu ketemu karena mau bicarain soal itu tolong kasih tau tante tentang perempuan itu ternyata perempuan itu mengidap gagal ginjal kronis pak dan dia menjadikan itu alasan untuk memanfaatkan anak kita dia meminta anak kita untuk menuruti apa yang dia mau hah emang dia siapa papa terima anak kita diginiin udah keluarganya gak jelas berantakan sakit-sakitan bisa-bisanya anak kita kenal sama perempuan begitu akhirnya bunda cari alasan untuk ketemu sama perempuan itu dan suruh dia jauhin Andre ah masih pagi udah mendung aja selamat menikmati Sepi banget, gak ada orang ya Silahkan mas, mbak Terima kasih telah menonton Dreh, gue lupa gak sih tau Kalo kemarin itu Jadi jangan nyalahin gue lu Kenapa lu baru ngomong sih Gue udah nungguin di depan rumah dia Dari pagi lu tau gue mau ngomong Cuman lu nyamain Pergi gitu aja Dan sekarang lu main matiin telepon gitu aja Emang temen laknat lu Selamat menikmati Al Bangun Al Hey Kenapa tuh, kenapa tuh Kenapa dia Gue yakin lo kuatah Lo pasti bertahan Tuhan, ku mohon Jangan ambil anakku Tolong ambilkan oksigen sus Baik dok Dokter Dokter Bagaimana keadaan anak saya dok Kondisi Al saat ini kritis bu Apa Kenapa ibu membiarkan al kelelahan bu Ini sangat berbahaya untuk kondisi ginjalnya Maafkan keteledoran saya dok Saya tidak bisa tegas terhadap anak saya Kita doakan saja Semoga al bisa melewati masa kritis ini Buang sahabat ya Kapan lo sadar Gue kawan Apa harus gue ucung dulu biar lo sadar Biar kayak di film-film Reh Lo udah sadar Lo bikin gue cemas tau gak Kenapa lo keras malah banget sih Lo gak boleh tidur hari-hari kayak gini lagi Lo kayak enakin tidur Gue gak bisa tidur Dok Dokter Dok Aku makan dulu ya Mama suapin Biar Andre aja yang suapin Tan Boleh gak Oh Boleh dong Nah Andre Kata mama Kata mama Lo yang jagain gue selama mama kerja ya Iya Emang gak dimarahin Bunda lo Diam Diam-diam Gimana pa Aman 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 day Aman Aman pa Aman 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 gak pa Aman 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 Karena dibantu papa gue juga Kenapa lo masih peduli sama gue Karena gue udah suka sama lo Lo pasti bercanda kan Habis ini lo pasti bilang Gue bercanda hehehe Eh Selamat pagi Al Pagi dok Siang ini kamu sudah boleh pulang Syukurlah Jaga diri kamu dengan baik Iya dok Terima kasih Mama keluar dulu ya sayang Iya ma Dok Dokter Maaf mengganggu waktunya Ada apa bu Huna Saya ingin bertanya Apakah ada yang bisa kita lakukan Untuk menyembuhkan anak saya dok Bagaimana dengan transplantasi ginjal Seperti yang dulu dokter bilang Begini bu Tidak semudah itu Selain biaya yang sangat mahal Gimana kondisi lo sekarang Gimana kondisi lo sekarang Al Udah membaik kok Syukur lo udah sadar Al Jantung gue hampir copot Denger lo sekarat Gue sih mikirin nasib temen gue Kan kesian Kalo sampe jomblo lagi Ya juga Gue doain giliran lo yang jomblo Sebel sebel takut banget lo Gue mau minta maaf Gue minta maaf atas sikap gue ke lo Mungkin emang gue yang berlebihan Gak apa-apa kok Gal Gue ngerti Sebagai temen lo kayak gitu Karena lo peduli dan sayang sama Andre Gak Gue benci sama dia Sini lo sialan Eh mau kemana lo Astaga Bocah Udah Gak usah berantem-berantem lagi kalian Sini lo lawan gue Nih lawan gue senyum dulu Eh Ingat umur kalian berdua Aku bersyukur Ada di antara kalian Si galih ciut Selamat datang di festival Ben Pelajaran Resimah Sakura 2022 Terima kasih kepada Kakak-kakak dan adik-adik Yang berkenan hadir di acara ini Seneng dong ya Di tahun ini kita masih bisa merayakan Sekarang Kak Fikri punya pacar Ya dong pastinya Hmm Gak punya Padahal ngantri banyak Cuma belum ada yang cocok aja Kapan tobat temen gua satu ini Wow Liat-liat deh Meriah banget ya Waktu angkatan kita Gak semeriah ini loh Genggam tangan gue Kak Andre Astaga Woi 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 Ada ke Andre Kenapa ke Andre baru datang Kita lebihin tau Fik Fik Itu Andre gak apa-apa digerumutin gitu Jangan khawatir Duh biasa dia Pas sekolah dia emang sering digerumutin adik kelas gitu Oh Baru tau gue Makanya jangan terlalu fokus belajar Ih Alayah Senenggadi Lagu ini gua bersembahkan Buat lo Berawal dari tata Indah senyummu Kau memikat Memikat hatiku yang empat Lara Senyum membawa tawa Tawa membawa cerita Cerita kasih indah tentang kita Kau membuatku bahagia Disaat hati ini terluka Kau membuatku tertawa Di saat hati ini terbawa Terbawa oleh cintamu Untukku Kau membuatku bahagia 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 Kau membuatku bahagia